Halo assalamualaikum sahabat ponsel Indonesia kembali lagi di channel teknisi Autocell kali ini kita masuk Xiaomi Redmi 9A yang terkunci akun Google ya ini Xiaomi Redmi 9A bisa juga nanti Anda kalau dapat Redmi 9C bisa juga menggunakan cara ini ya teman-teman disini kita akan buka dengan MRT versi 395 ya saya letak dulu HPnya kemudian kita ambil kabel datanya ya kita colokkan ke PC kemudian kita beralih ke MRT kita klik Xiaomi kemudian kita pilih Redmi 9A ya kita pilih Redmi 9A kita cari Redmi 9A ya kalau anda dapat Redmi 9C ketika mau bukanya juga sama ya bisa gunakan cara ini karena sama-sama chipsetnya MediaTek ya kemudian setelah kita pilih Redmi 9A kemudian kita klik start dan kita beralih ke handphone-nya dan kita akan mulai mencolokkannya colokkan handphonenya dan langsung kita tekan ketiga tombolnya ya volume atas bawah dan power kita tekan secara bersamaan sampai handphonenya restart oke kita tekan sudah mati kita tunggu handphonenya connect ke PC ya oke kita tunggu seperti ini kalau handphonenya kembali hidup kita akan ulangi lagi ya teman-teman ini sengaja videonya tidak saya potong-potong agar mengerti dan apabila terjadi masalah seperti ini akan mudah mengatasinya Oke seperti ini belum connect ke PC ya kita ulangi lagi kita ulangi lagi dengan cara menekan ketiga tombolnya lagi secara bersamaan ya dengan posisi sudah tercolok kabel data Oke kita tekan lagi bersamaan dan ketika itu nampak jalan ya sudah jalan boleh boleh dilepas ketiga tombolnya Oke kita tunggu prosesnya berjalan ya Oke kita tunggu prosesnya berjalan Oke sedang berjalan dan sudah selesai ya teman-teman kemudian kita cabut ya dan kita hidupkan kembali HPnya ya Oke kita tunggu teman-teman HPnya sedang loading ke menu ya setelah berhasil kita buka dengan menggunakan MRT versi 395 ya untuk versi ini sangat bagus ya walaupun MRT sudah banyak yang tidak memakai karena masalah server ya ini kita hidupkan lagi saya hidupkan lagi ya dengan versi 395 ya Oke sudah kita tampil menunya kita setting ya kita setting bahasa Indonesia ya kita setting apakah ini terkunci akun Google biasanya setelah dibuka mikrotnya akan terkunci akun Google ya teman-teman maka kita akan buka lagi dengan MRT kita bypass lagi akun Google ya FRP nya oke oke teman-teman ini kita lihat terkunci akun dan Google atau tidak ya sedang memerisa update kita tunggu handphonenya sedang loading ya sedang muter-muter sengaja tidak saya potong dan tidak saya percepat kita tunggu dan kita kembalikan saja ke depan ke menu awal dan sepertinya ini terkunci kita langsung matikan saja handphonenya dan kita akan buka akun Google nya dengan MRT versi 395 ya kita klik FRP iris FRP dan kita start langsung kita colok handphonenya ya setelah kita matikan langsung kita colok ternyata apinya hidup dan sambil menekan volume atas bawah kita ulang lagi dan sambil kita colok sambil menekan volume atas bawah ya Oke berjalan dan sudah ketika sudah berjalan boleh dilepas ya kedua tombolnya Oke sedang berjalan dan selesai Oke setelah selesai seperti ini kita cabut dari handphonenya kabel datanya dan kita hidupkan lagi ya dan setelah sukses FRP dipastikan handphone ini tidak terkunci akun Google lagi Oke kita keluarkan dulu apa ada kartunya di dalam ya kita hidupkan handphonenya telah kita lakukan bypass FRP atau kita buka akun Google nya kita coba kembali apakah sudah sudah berhasil melewati akun Google Oke teman-teman sambil menunggu loadingnya handphone kita tunggu handphonenya sedang loading ya oke kita setting lagi kita next next kan aja ya kita lanjut kita pilih bahasa Indonesia kita pilih lanjut Oke kemudian kita pilih setuju dan oke lanjut ya kita disini kita lewati lewatin saja ya ya kita lewatin kita tekan lewatin kita tekan lewatin ya kita lainnya kita klik setuju kita lewatin oke kita tunggu handphonenya juga sedang mutar-mutar sedang proses menuju menu kita tunggu tunggu sebentar ya handphonenya mengatakan tunggu sebentar kita tunggu saja teman-teman oke kita tunggu lagi handphonenya sedang holding dan selesai ya lewati kemudian ini kita oke kan aja ya kita klik lewatin saja kita klik lewati dan selesai ya oke teman-teman begitulah cara Bypass akun Mi Cloud Xiaomi Redmi 9C ya ini ya selesai ya beginilah cara Bypass Redmi 9A atau 9C terima kasih telah menonton sampai jumpa di video berikutnya bye-bye sampai jumpa di video berikutnya